Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua berjumpa lagi bersama channel ini dalam kesempatan kali ini saya akan jelaskan cara kirim barang Tokopedia via Gojek untuk kirim barang menggunakan Gojek di Tokopedia dia menggunakan sistem pick up teman-teman jadi pastikan untuk posisi dan alamat tempat teman-teman berjualan sudah pas di mapnya dan ketika apabila driver Gojek tidak melakukan pick up ke toko teman-teman teman-teman bisa mengklik lacak dan manfaatkan fitur cari driver baru dan ubah kurir secara otomatis sebelum memulai prakteknya bagi teman-teman yang belum sempat subscribe ke channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jalan video update dari saya langkah pertamanya apabila teman-teman mendapatkan pesanan silahkan dan buka top seller di handphone teman-teman langkah selanjutnya apabila tampilannya sudah terbuka teman-teman langsung saja bergeser ke bawah dan melihat pesanan baru selanjutnya teman-teman klik pesanan pesanan barunya seperti ini saya mendapatkan pesanan nah disini saya mendapatkan pesanan menggunakan kurir gojek instan atau gojek instan kurir langsung saja saya klik terima pesanan selanjutnya selanjutnya klik terima selanjutnya kita langsung mengklik pengiriman langsung saja kita klik proses pesanan atau detail transaksinya langkah selanjutnya saya akan bergeser ke bawah terlebih dahulu untuk melihat item barangnya disini lumayan banyak pesanan barangnya teman-teman untuk totalnya kita bergeser ke bawah sedikit lagi disini untuk totalnya 538.600 ongkos kirimnya 33.000 bagi teman-teman yang berjualan di tokopedia menggunakan handphone silakan siapkan kertas yang kecil untuk menuliskan alamat pengiriman nama toko teman-teman dan nomor handphone toko teman-teman pengiriman menggunakan gojek dia tidak terdapat kode booking pengiriman teman-teman lanjut ke langkah berikutnya bagi teman-teman yang menggunakan laptop atau PC untuk berjualan online nya silakan teman-teman arahkan kursor mouse nya ke notifikasi siap kirim langsung saja teman-teman klik apabila suatu saat teman-teman mau mengganti kurir silakan klik titik tiga yang ada di sebelah kanan bawah di sebelahnya request lanjut ke langkah berikutnya kita langsung cetak saja label pengirimannya disini bagi teman-teman yang sudah mempunyai perinan menggunakan laptop atau PC silakan teman-teman print atau mencetak label pengiriman untuk pengiriman menggunakan gojek ini non tunai teman-teman jadi ketika barang sampai ke pembeli ongkos kirimnya langsung dipotong oleh tokopedia dan dibayarkan ke driver gojeknya lanjut ke langkah berikutnya yaitu request pickup teman-teman tapi saya akan menggunakan handphone untuk request pickup nya langsung saja kita bergeser ke bawah dan klik request pickup langsung saja kita klik dan kita klik kembali request pickup nya lanjut ke langkah berikutnya kita klik status atau status pengiriman kita langsung saja kita klik detail transaksinya nah disini langsung terdapat detail driver gojeknya teman-teman bisa teman-teman hubungin untuk melihat nomor resi nya teman-teman silakan bergeser ke bawah dan klik lacak silakan teman-teman klik nah disini sudah terdapat nomor resi pengiriman sedangkan drapernya masih menuju lokasi penjual dan ketika apabila driver gojeknya sudah mengambil barang ke tempat kita maka statusnya akan seperti ini teman-teman driver sedang mengantarkan pesanan dan apabila teman-teman mengklik lacak maka statusnya akan seperti ini Oke teman-teman semua demikianlah cara kirim barang Tokopedia via gojek semoga bermanfaat untuk teman-teman semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf jangan lupa subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian sekian dan terima kasih Hai